selamat menikmati di perkampungan paleto gitu lah pokoknya itu ada mobil lambo terbengkalai cuma belum teridentifikasi gitu mobil lambonya itu lambo apa karena kondisinya juga udah ringsek banget dan dia pun gak terlalu ngerti soal mobil gitu jadi kita bakal coba langsung kesana aja ya kita coba liat lambonya itu lambo apa sih yang dia maksud itu dan kita liat kerusakannya separah apa dan masih bisa di restorasi atau enggak ya nanti kita bakal coba restorasinya di bengkel baru gua nih gila ini gua suka banget sama bengkelnya keren banget pencahayaannya juga dari matahari langsung ya kalo siang nih nah kita bakal modif disini nanti restorasinya so kita bakal langsung aja kesana pake towing gua guys kita coba liat dulu mapnya ini lokasinya di daerah paleto ya daerah hutan paleto gitu katanya di deket tepi pantai area hutan pokoknya banyak sih hutan paleto ini cuma kalo hutan yang sebelah sini kan ini kaki gunung moncel iya dia nih mungkin hutan yang dimaksud itu yang area sininya nih ini kan ada hutan juga kan di kirinya nah ini perkampungannya setau gua nih yang ini sampe sini so kita bakal langsung aja kesini guys oke daerah sini berarti pintu masuknya buat masuk ke perkampungannya oke kita bakal langsung aja kesana sebelum kesana kita kunci dulu gerbangnya sip kita langsung otw ya pake truk jadul gua nih lumayan panjang perjalanannya lumayan jauh ya kita nikmatin aja lah ya sambil puter dangdut ya kan di truknya nih udah kayak sopir terkelintas Sumatra ya nah ini pertigaan ke kampung temen gua yang di paleto nih oke kita balok kiri aja nah disini kiri kanannya kan ada hutan kan jadi kemungkinan bisa jadi di hutan area sini ya atau enggak di tepi pantainya kalau jalan kaki sih pegal juga gitu kan nyari kesana kesini seberarti di daerah sini nih ini hutan ya temen temen ya karena di hutan ini gua kurang tau nih di hutan ya atau di pinggiran pantainya temen temen ya so mungkin kita bakal coba stop aja dulu disini kali ya nih kita coba drone kali ya soalnya agak sulit cuy kalau kita jalan kaki nyari gitu kelamaan ya kebetulan gua punya drone nih lumayan canggih juga drone ya kita coba lihat sekitaran sini oke ini ada perahu ya kayak kapal kayu gitu yang udah apa tuh udah rusak gitu udah rongsok ya kita coba lihat daerah hutannya kali ya infonya kan di deket hutan kan kita enggak tau nih di hutannya atau di deketnya gitu gua bingung gitu ini apa nih kayak bongkahan seng gitu ya oke kita coba ini ya heat vision di daerah hutannya siapa tau dapet kan aduh mobil enggak ada suhu panasnya sih enggak sulit nih agak sulit sih ya kalau pakai heat vision guys sebenarnya kan enggak ada suhu panasnya kan kita coba cek aja daerah sini kita cek sampai depan ya sampai rumah sini nih sampai hutan rumah ini apa mungkin di kolong selokan ini kali ya aduh sinyalnya udah merah cuy sinyal drone-nya nih kita coba cek di kolong sana enggak ada ya enggak ada juga temen-temen wah ini PR juga nih nyari yang ini nih soalnya Lamborghini cuy entah lambo apa ya gua penasaran juga nih lambonya lambo apa enggak ada ya ini bekas orang camping nih oh hutan yang depan sini belum kita cek ya temen-temen ya kita coba cek hutan yang depannya nih coba kita pakai night vision sulit sih kalau kita pakai night vision kayak gini ribet cuy drone kita sinyalnya udah mulai merah ya kalau kita makin maju ke depan tuh kita coba cek daerah sini coba kita tinggiin kali ya drone-nya ya biar lebih enak nih liatnya oke enggak ada ya sejauh ini ya wah enggak ada cuy di hutannya enggak ada ya kita coba cek ke depan sini nih pesisir pantainya kita coba cek ini apa nih oh kok itu cuma tiang enggak ada bro kita coba cek daerah sini mobil warga cuy apa mungkin di semak-semak kali ya enggak ada sih ini PR juga nih yakali di dalamnya kan wah sulit cuy nyarinya kita coba cek perumahan ini kali ya oh ini nih nih nah uh bener ini dong kita coba liat mesinnya Lamborghini let's go ini beneran guys logonya logo banteng bener ya bukan banteng merah ini temen-temen oh ini sih oke kita coba terbang tinggi lokasinya di oh depan truck kita guys ini nih yang dimaksud temen gue itu tuh oke kita ambil lagi drone ya gokil langsung dapet ya let's go kita cek gila harta karun nih bro semenjak tsunami waktu itu banyak banget mobil-mobil yang terbengkal lagi nih temen-temen ya mobil-mobil udah rongsok udah rusak gitu kan yang perlu di restorasi itu banyak banget kita coba lewat sini kali ya lewat belakang nih soalnya lewat situ ada pager kayu wes kita coba lewat sini aja wah gastruk cuy atasnya cuy kita jangan sampe ngerusak properti orang juga gitu oke bener ini dong gila nah tebak guys ini lambo apa nih kalo kalian tau ini lambo lambo apa kalian komen aja di bawah oke kalo kalian tau ini lambo apa kalian komen aja di bawah oke ini belakangnya sih mirip-mirip R34 ya mirip-mirip skyline gitu temen-temen ya ada bulat 2 gitu di belakangnya nih oh ini lambo jini diablo guys nih belakangnya tuh ada tulisannya diablo gila gokil ya mesinnya agak butek dikit temen-temen ya tuh udah agak kotor cuman gak tau nih ya mesinnya masih nyala atau enggak harusnya sih udah gak nyala ya kalo udah rongsok kayak gini nih wah gila cuy gila ini velak udah bengkok banget ya udah bingkang gitu kalo bahasa Sundanya udah bengkok ini kaki-kakinya kayaknya kena sih ini depannya udah penyok juga gila lampu pop-upnya gue baru nyadar lampunya ternyata pop-up dong gokil Lamborghini klasik emang keren ya meskipun dia lambo tua gitu cuman keren aja gitu guys dengan lampu pop-upnya ini wah gue penasaran sih hasil restorasinya nanti kayak gimana dengan lampu pop-upnya ini kita lihat nanti ya gila kaki-kaki depan belakangnya udah ringsek banget lampu belakangnya juga udah ringsek ini keadaannya rusak sekitar belum 10 tahun lebih temen-temen ya jadi kondisinya enggak terlalu parah nih wuh kacanya pecah dong ini gile gokil 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 ini mesinnya V12 coba buat kalian yang tau mesin apa kalian komen aja di bawah ya gila ini wah keren sih kemarin kita dapet JDM2 sekarang dapet supercar temen-temen ya so kita bakal coba nyalain mesinnya masih bisa nyala atau enggak nih ini kursinya sih udah gosong banget ya yah seperti biasa dong uh mati lagi dong dia cuma dia ada efek tunalit nah ada efek gitunya tuh wah mati coi anjing mati guys kita coba derek langsung kali ya pake tow truck kita udah gak sabar banget restorasi nih mobil dan gue juga bakal restorasinya di bengkel baru gue temen-temen ya gila enak juga gitu kan restorasinya di bengkel sana gitu spare partnya kan pada baru semua tuh gue order jeng berat banget cuy kalo didorong kita langsung derek aja kali ya lewat depan tuh gokil gokil lambo klasik ya ini ya diablo loh ini loh gue penasaran sih hasil restorasinya kayak gimana dari diablo ini biasanya kan gue modif lambo ya lambo-lambo yang modern gitu kan jarang gue punya lambo klasik eh copot dong tadinya ntar gue kencengin dulu deh gue udah order tow truck temen-temen ya towing baru gitu cuman belum dateng mengencangkan besi ke mobil belum dateng temen-temen ya towing barunya gitu loh kalo udah dateng nanti pasti gue kontenin juga udah gue order oke sip kita coba lagi nih ya ayo down tow truck bersahabat dulu lah panas nih cuacanya nih oke kita bakal langsung bawa ke kota temen-temen ya ini udah aman nih pengaitnya semoga gak copot lagi ya gila ini mobil udah bener-bener ringsek ya sayang banget nih kalo abis di restorasi sih gue yakin ganteng banget sih ini mobil dia lambo klasik gitu kan apalagi lampunya itu pop up ya so kita bakal langsung aja bawa ke bengkel baru gue temen-temen ya gila gue sangat-sangat excited nih buat restorasi ini mobil apalagi di bengkel baru ya langsung bawa cuy ini lumayan jauh sih dari tol kiri ke pelabuhan bawah gasruk velgnya ya seperti biasa ya cuma it's oke gak masalah oke udah sampe gila capek banget lumayan jauh soalnya ya ini mobilnya gue taro situ kita taro trucknya disini kali ya oke sip gila kita langsung restorasi nih guys mobilnya udah di tempat udah on point kita tutup dulu garasinya nih gila gokil loh ya garasinya bisa di kunci gitu loh jadi kalo ada orang masuk itu gak bisa guys lock ke kunci pintunya so kita bakal bawa alat-alatnya dulu ya nah disini kita bawa toolboxnya toolbox ya bukan toolbox nah kita taro disini nih habis itu kita bawa juga spare part yang lainnya temen-temen ya nah ini dia ini banyak banget sih gue ada spoiler juga nih tuh terus ada bumper-bumper juga disini mana ya nah ini dia ada bumper ada pintu mobil juga liat ya gokil cuy ada sidecars juga ada kenalpot segala macem pokoknya deh kita bawa boxnya dulu nih ini isinya spare part cuy seperti biasa ya awal-awal kita pasang ini dulu nih kita taro disini kita pasang pintu baru terus cup baru dan lain-lain ya ini kacanya juga kita ganti juga oke kita langsung aja ya let's go dari body eksteriornya dulu nih oke temen-temen ini udah kita fix nih body luarnya setelah berjam-jam ya udah lumayan nih kacanya juga udah kita pasang nanti kita mungkin pasang kaca film aja kali ya dan ini bannya ban sementara nih stok yang ada gue pasang disini tuh liat kaki-kakinya parah cuy kita coba benerin kaki-kakinya dulu kali ya ini gue liatnya jelek banget oke ini kaki-kakinya udah gue perbaikin ya ini udah better sekarang dari yang sebelumnya gila parah banget so sekarang kita bakal coba ganti beberapa body partnya ya temen-temen ya sekalian kita bakal repen juga nih mobilnya kita bakal coba tes lampu pop-upnya guys bisa gak dia harusnya sih udah bisa ya nah kan mesinnya mati lagi nih kayak gak masalah nah bisa dong gokil kita nemuin mobil dengan lampu pop-up dua kali ya setelah yang kemarin tuh yang RX-7 gila ganteng banget ini bener-bener mirip podok Zuma kalau lampu pop-upnya nyala wah tapi ini keren sih klasiknya dapet banget so kita bakal coba modif body partnya nah disini gue bakal pasang turbo juga buat mimobil kita kasih kaca film juga yang gelap tapi jangan gelap banget ya nah yang ini bisa kasih spoiler gila keren ya cuma kalau kita kasih kesan klasiknya itu hilang gitu guys kalau kita kasih yang ini atau enggak yang ini hilang gitu kesan klasiknya itu nah mungkin disini gue bakal pasang yang ini aja spoiler cocok ya matching sama bodinya bumper belakangnya oh ini grillnya temen-temen ya grillnya kita kasih yang coba menurut kalian bagus yang mana kalian komen aja di bawah oke nah kita kasih yang ini aja deh terus roll cage nya uh gila kita bisa pasang roll cage juga dong gokil ekstranya kita coba lihat oh kita bisa kasih splitter depan ya bisa kasih plat depan juga platnya sih cukup yang belakang aja splitter kita hilangin kali ya gue kurang suka sih kalau kasih splitter gitu klasiknya hilang gitu guys roll case udah nah mesinnya mesinnya kita tuning ya kita perbaiki nih biar lebih ganteng remnya juga kita kasih yang paling bagus transmisinya juga suspensinya gak bakal gue mainin karena punya air sus kan nah tabung nitro nya kita kasih ya ini kebetulan bisa kasih tabung nitro nih dan livery nya ini gak bisa diganti ya harus custom livery mungkin nanti kita bakal custom aja bannya kita ganti nih temen-temen ya abis ban kita langsung ke ini ripen mobilnya kita lihat bannya ada apa aja yang keren banyak banget stok velg gue kan sama bannya nih jadi kita bisa langsung pilih aja tapi kalipernya tembus gitu ya di beberapa velg nih kita menyesuaikan aja oke banyak banget velg guys menurut kalian bagus yang mana kalian komen aja di bawah oke oh yang ini cakep sih ini keren atau enggak kita bawa ini aja deh velg diablo gue ada nih velg diablo wait wait mana ya nah ini dia mungkin disini gue bakal pasang velg diablo aja temen-temen kali ya ini velg orinya nih kebetulan gue ada stoknya juga soalnya kalau gue ganti velgnya itu kayak sayang aja gitu loh biar kesan si klasiknya tuh masih dapet temen-temen ya oh kita lihat coba velg belakangnya nah ganteng banget ini oke boleh 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 oke velgnya udah kita bakal langsung repain mobilnya kita langsung repain kira-kira yang cocok apa ya buat diablo oranye sih cocok atau putih cocok juga hijau kayaknya enggak puning kayaknya enggak oranye atau putih kalau gue kita ganti warnanya ke metallic nah ganteng banget coba warna putih kali ya wih putih keren sih nah boleh nih putih putih tapi jangan terlalu putih gitu atau coklat iya bener ya keren sih coklat ya cuma kayak masih kurang gitu guys atau enggak warna oranye sih cocok ya kita kasih orange coba nah ini nih kita tambahin perlesan brew silver nah ini dia tapi kalau gue perhatiin lebih keren putih sih ya oke buat sementara kita kasih warna putih aja temen temen ya mungkin kedepannya kita ganti lagi kalau udah bosan atau kalian mungkin punya saran buat warna mobilnya kalian komen aja di bawah oke ini kaca filmnya terlalu gelap sih nah kita kasih yang ini aja biar gak terlalu gelap nah ganteng banget oke kita coba nyalain lampunya gila keren ya oke udah berhasil kita restorasi dan hasil akhirnya kayak gini nih gila ini lambo klasik pertama yang gue punya di kota di kota gila gokil ya tuh ganteng banget dan clean banget modifannya pun gak aneh-aneh modifannya kita berhasil tambahin spoiler nya juga gila ada ininya dong gue baru sadar ada roof scope nya nih tuh yang ini nih keren nih gokil oke kita bakal coba test drive keluar temen-temen enak gak nih kira-kira kita buka nah yang ini buat sementara lambo ini kita bakal taro di garasi gue yang ini sih kita taro beberapa mobil di garasi ini juga kan gila keren banget wih sabi ya gimana menurut kalian guys komen aja di bawah oke so kita bakal coba test drive nih wuh gokil tarikannya sih gila sih ini tarikannya nih ya tarikannya nih wuh gila dong kenal potnya ada suara berkatak kataknya gitu nih tuh wih tarikannya sih mantep ya pakai mesin yang sama cuma ditunin dikit ya diperbaiki juga tarikannya masih oke nih kita coba nitro nya gila boostingan dari nitro nya langsung 251 mil per jam temen temen ya ini speednya gak bisa lebih dari 251 karena limit kotanya segitu kalau gua lebihin takutnya ngelanggar regulasi kota ya takutnya ditindak sama kepolisian guys kenceng banget sih ini oke cukup kita balik lagi ke garasi ini meskipun dia Lamborghini klasik tapi bentukannya udah aerodinamis ya dan lambo yang modern yang sekarang pun bentukannya mirip kayak gini gitu loh kayak lancip depannya gitu guys gila keren keren kita coba liat interiornya gila bener bener klasik banget bener bener jadul banget sih ini setirnya gile keren sih nah ini roll cage yang kita pasang tadi temen temen tuh keren keren oke mungkin segitu aja sih buat restorasinya ya dan mungkin segitu dulu temen temen buat video gue kali ini ya kita bakal lanjut lagi di next video nanti keren sih buat koleksi lambo gokil koleksi lambo gue bertambah dan ini lambo klasik pertama gue di kota keren guys so thank you semua yang udah nonton kita bakal lanjut lagi di next video base ok